Forum Wartawan Media Online Kabupaten Lombok Timur menggelar kegiatan sosialisasi penguatan nilai wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat nilai kebangsaan kepada pelajar yang ada di Lombok Timur. Kamis 16 Mei, Forum Wartawan Media Online Kabupaten Lombok Timur menggelar kegiatan sosialisasi penguatan nilai wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Terara dan Madrasah Aliyah Nadatul Waton Terara. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Kapolsek Terara, pihak sekolah, serta para siswa. Ketua FWMO Lombok Timur Samsur Rizal menyampaikan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila dilaksanakan di dua tempat dengan tujuan untuk menguatkan nilai kebangsaan terhadap generasi muda terutama bagi pelajar yang ada di Lombok Timur. Adanya kegiatan ini juga dikatakan dapat memperkokoh dan memperkuat wawasan kebangsaan serta cinta tanah air mulai sejak dini. Hari ini dari FWMO Lombok Timur mengadakan dialog untuk diskusi tentang edukasi penguatan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila di kalangan generasi muda Lombok Timur. Tujuan kita adalah bagaimana caranya untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda terutama di keragam pelajar. Karena di siswa SMA, MA itu kita mulai harus menanamkan nilai-nilai kebangsaan itu harus kuat. Kalau sudah kuat pada fondasi yang tingkat-tingkatannya di kalangan muda otomatis nanti setelah dia dibangku peliah mau selesai pendidikan akan bisa menguatkan nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan pada SMA Negeri Satu Terara, lalu Muhammad Tayyib, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh FWMO karena dapat memberikan pembelajaran dan penguatan wawasan kebangsaan terhadap peserta didik yang ada di SMA Negeri Terara. Selain itu, maraknya penggunaan media sosial dikatakan dapat mempengaruhi sikap dan mental generasi muda. Namun dengan adanya sosialisasi ini, para pelajar bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Seperti yang saya sampaikan tadi di kata-kata sambutan, jadi dari SMA Negeri Terara, berpanggah diberikan kepercayaan untuk diadakan kegiatan tentang wawasan nilai-nilai kebangsaan, kemudian dengan melibatkan dari polisi awan, tentunya ini membuka wawasan dari para siswa, bagaimana mestinya mereka bersikap berbuat dan berpikir tentang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kapolsek Terara Ibtu Sahiman menyampaikan, kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan sangat disambut baik oleh para siswa dan diharapkan dapat diaplikasikan di sekolah maupun di lingkungannya masing-masing. Selain itu, dalam menumbuhkan nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila, para pelajar harus mempunyai sikap disiplin di semua bidang. Kapolsek juga mengingatkan agar para pelajar harus memanfaatkan media sosial dengan baik agar tidak terpengaruh dengan berita hoax yang saat ini sulit dihentikan. Terima kasih rekan-rekan media online yang telah mempercayai saya untuk memberikan maki hari tentang wawasan kebangsaan. Alhamdulillah hari ini kegiatan wawasan kebangsaan di SMA Satu Terara ini sangat antusias daripada siswa-siswi terkait dengan kegiatan kita hari ini dan mudah-mudahan hari-hadi siswa-siswi ini bisa mengaplikasinya dalam kehidupan di sekolah maupun di luar sekolah. Isna ini, Alif RG, Selaparang TV, melaporkan.